Pancasila 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 Jumpa lagi dengan channel Indonesia Cayo Pada kesempatan kali ini, admin akan bahas tentang makna dari 5 simbol Pancasila Perlu diketahui, lambang negara Indonesia adalah berbentuk burung Garuda Dengan kepala menoleh ke sebelah kiri Dalam lambang Garuda Pancasila terdapat perisai Berbentuk seperti jantung yang digantung menggunakan rantai pada leher Garuda Tak hanya itu, terdapat juga semboyan bertuliskan Bineka tunggal ika pada bagian pita yang dicengkeram oleh Garuda Perlu diketahui, bineka tunggal ika memiliki arti yaitu Walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua Sila pertama Pancasila berbunyi Ketuhanan yang Maha Esa, bintang emas merupakan simbol sila pertama dalam Pancasila Dimana lambang bintang tersebut memiliki makna sebagai sebuah cahaya Yaitu yang dipancarkan oleh Tuhan yang Maha Esa kepada umat manusia Kemudian latar belakang hitam pada lambang bintang emas tersebut menggambarkan warna alam Yaitu berkah dari Tuhan yang menjadi sumber segalanya di muka bumi ini Sila kedua Pancasila berbunyi Kemanusiaan yang adil dan beradab Rantai emas merupakan lambang dari sila kedua Pancasila Dimana mata rantai dalam simbol tersebut berbentuk persegi dan lingkaran yang saling mengaitkan Perlu diketahui, mata rantai berbentuk persegi 4 merupakan lambang laki-laki Sedangkan mata rantai lingkaran menggambarkan perempuan Kemudian mata rantai yang saling mengaitkan melambangkan hubungan timbal balik antar umat manusia Baik laki-laki maupun perempuan Sila ketiga Pancasila berbunyi Persatuan Indonesia perlu diketahui Pohon beringin merupakan simbol sila ketiga Pancasila Dimana pohon beringin dengan akar yang menjulur ke bawah diartikan sebagai tempat berteduh Itu artinya, Pancasila sebagai dasar negara diibaratkan sebagai peneduh bangsa Indonesia Untuk berlindung dan merasa aman Pohon beringin juga memiliki akar tunggang yang sangat kuat Yang menggambarkan persatuan bangsa Indonesia Sementara, sulur-sulur yang ada pada pohon beringin melambangkan suku, keturunan, dan juga agama yang berbeda-beda di Indonesia Meski berbeda-beda, mereka tetap bersatu sebagai bangsa Indonesia di bawah lambang Pancasila Sila keempat Pancasila yang berbunyi Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan Kepala banteng merupakan simbol sila keempat Yang diartikan sebagai hewan sosial yang senang berkumpul dan bergerombol Dimana saat banteng berkumpul, maka akan menjadi lebih kuat dan sulit diserang lawan Jadi, lambang kepala banteng tersebut menggambarkan budaya bangsa Indonesia Yang senang berkumpul, berdiskusi, dan bermufakat Kepala banteng ini menjadi perumpamaan manusia dalam mengambil keputusan, yakni yang harus dilakukan secara tegas Sila kelima Pancasila berbunyi Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Padi dan kapas merupakan simbol dari sila kelima Pancasila yang melambangkan dua hal yang dibutuhkan manusia demi bisa bertahan hidup Dimana padi melambangkan ketersediaan makanan, sementara kapas ketersediaan pakaian Dengan adanya ketersediaan pangan dan pakaian, manusia akan bisa bertahan dan hidup dengan nyaman Jadi, setiap warga Indonesia berhak atas pangan dan sandang secara adil dan setara tanpa membeda-bedakan Perlu diketahui, bahwa terpenuhinya pangan dan sandang, merupakan syarat suatu negara dianggap sejahtera Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari kami